Teman Motion Basarnas Manado telah berhasil mengevakuasi seorang turis asal Inggris yang mengalami kecelakaan di Gunung Soputan saat sedang berlibur bersama keluarga. Wena tersebut adalah Richard Wilson Lois 64 tahun dan Esther Wilson yang didampingi oleh tiga orang pemandu lokal, tengah mendaki Gunung Soputan saat kejadian itu terjadi. Diketahui mereka telah berhasil mencapai puncak Gunung Soputan dan menggunakan helm untuk perlindungan diri. Namun, saat hendak turun menuju base camp, salah satu di antaranya terkena runtuhan batu yang besar sehingga menyebabkan helm yang digunakan pecah dan cedera di bagian kepala. Tim evakuasi dari Basarnas Manado pun segera berkoordinasi dengan pemandu lokal untuk memberikan pertolongan pertama. Kantor Basarnas Manado memobilisasi satu tim dari Posar Amurang untuk melakukan evakuasi korban, mengingat lokasi tersebut lebih dekat dari Gunung Soputan. Setelah tiba di bawah kaki gunung, tim evakuasi berkoordinasi dengan petugas pintu masuk Gunung Soputan untuk memverifikasi keadaan korban. Proses evakuasi dilakukan dengan hati-hati oleh tim Basarnas yang dibantu oleh pemandu lokal. Dapat kami infokan bahwa tim Basarnas menerima informasi telah terjadi membahayakan jiwa manusia di Gunung Soputan. Diketahui korban atas nama Lois, umur 64 tahun, warga negara asing asal Inggris. Korban mendaki gunung bersama keluarga dan tiga gate. Korban sudah sempat ke puncak Gunung Soputan dan pada saat akan turun, korban tertimpa longsoran batu dan korban sudah menggunakan helmet tapi helmet pecah dan korban mengalami cidra bagian kepala. Tim Basarnas langsung memberikan treatment perban di kepala untuk memberikan nyaman sehingga korban sudah nyaman dan dibawa turun ke penginapan. Terima kasih telah menonton!